Halo Sobat Baik, Hati Tangan Pengarapan. Beberapa hari lalu, kami dari tim peduli sesama sempat memberikan bantuan kepada Ibu Lilis yang berada di wilayah Tangerang. Setelah berkomunikasi dengan Ibu ini, kami langsung coba datang untuk melihat langsung kondisi dari Ibu Lilis ini. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai buruh harian, yaitu dengan memotong sendal jepit, kadang juga menerima cuci gosok di beberapa rumah-rumah warga yang ada di sekitar situ. Bantuan yang kami berikan yaitu bantuan berkomodal usaha, di mana kami memberikan bantuan etalase dan beberapa pokok-pokok bahan jualan seperti ada indomie, ada makanan ringan, terus ada beberapa minuman-minuman saset. Kami datang untuk membagikan pekat bantuan kepada Ibu Lilis dan Ibu Lilis itu sangat terkejut bahwa ternyata Tuhan itu menjual doanya dan sampai sekarang Ibu Lilis bersyukur karena dengan adanya bantuan modal usaha seperti ini, dia dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik lagi. Saya senang banget gitu rasanya, tiba-tiba ada rakyat menanggap itu buat saya gitu. Namanya Tuhan sudah mengizinkan buat saya jualan. Ya, satu jika jam. Ini siap. Berapa hari lalu, Ibu Lilis itu sempat mengabari kita via pon, dan dia mengabari kita bahwa dia bersyukur bahwa dagangannya itu dalam dua hari sudah habis terjual. Dan dia bersyukur hari ini dia bisa menambah lagi beberapa modal usaha atau bahan-bahan pokok yang mau dia jual lagi. Dan di situ saya sangat diberkati karena Ibu ini memang dia memiliki semangat untuk berjualan. Kami berterima kasih kepada para donatur yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setuluh hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.